Ada tiga keranjang kayu berlabel, di salah satunya tertulis lemon, satu lagi bertuliskan nanas. Satu lagi mengklaim bahwa ia berisi lemon dan nanas. Semua label ditempatkan dengan tidak benar, kamu mengambil satu keranjang dan mengambil satu buah. Apakah kamu dapat memperbaiki semua label setelah melakukannya? Ya, karena keranjang-keranjang itu salah label. Kamu tahu pasti bahwa di keranjang lemon dan nanas, kamu hanya akan menemukan satu jenis buah. Jadi kamu memilih untuk memilih buah dari keranjang itu, jika itu adalah lemon, ini adalah keranjang lemon. Karena keranjang nanas juga salah label, maka keranjang tersebut pasti berisi lemon dan nanas. Maka keranjang yang tersisa berisi nanas, logika yang sama berlaku jika kamu mengambil nanas dari keranjang lemon dan nanas. Dapatkah kamu menemukan kesalahan dalam gambar ini? Perhatikan baik-baik ya. Anjing hanya meninggalkan jejak kaki dari dua cakarnya. Bagaimana dengan gambar ini? Apa yang salah di sini? Orang ini menggunakan alat yang salah. Untuk menebang pohon ini, dia seharusnya menggunakan kapak. Lihatlah gadis-gadis ini. Mereka semua terlihat sangat normal. Tapi salah satu dari mereka baru saja merampok bang. Dapatkah kamu menemukan yang mana? Perhatikan detail yang paling kecil sekalipun. Perampoknya adalah gadis di sebelah kiri. Lihat tuh, dia memiliki banyak paspor yang berbeda di atas tempat tidur di belakang punggungnya. Dia mungkin akan melarikan diri dari negara ini dengan menggunakan kartu identitas palsu. Lihatlah para perawat ini. Cobalah untuk mencari tahu mana yang palsu. Dua perawat pertama tampaknya memiliki foto yang benar pada label nama mereka. Tapi perawat ketiga memiliki foto yang sama dengan perawat kedua. Dan dia nggak terlihat seperti orang yang ada di foto. Dia adalah penipu. Sekarang kenakan topi detektifmu dan katakan siapa di antara orang-orang ini yang mencuri ponsel. Dua orang pertama memajang ponsel yang mereka jual, mereka tidak menyembunyikannya. Mereka juga terlihat sangat percaya diri dan bangga dengan bisnis mereka. Pria di sebelah kanan menyembunyikan ponsel di balik ranjangnya. Dia juga terlihat kuku. Perhatikan orang-orang ini dengan seksama siapakah ayah dari anak tersebut. Berdasarkan warna rambut anak itu dan tanda lahirnya, pria yang berada di tengah kemungkinan besar adalah ayahnya. Tugasmu selanjutnya adalah mencari tahu siapa di antara mereka yang mencuri bensin. Wanita di tengah adalah pelakunya. Dapatkah kamu melihat noda bensin di pakaiannya? Perhatikan gambar ini dengan seksama dan cobalah untuk mencari tahu hidangan mana yang bisa menyebabkan keracunan makanan. Kemungkinan besar itu adalah kombinasi minuman dan burger. Sepertinya pria itu tidak menyentuh pizza dan kentang gorengnya. James datang untuk mengunjungi temannya Ethan. Mereka sedang menonton TV dan makan pizza ketika ponsel James berdering. Panggilan itu dari asisten penjualan di tokonya yang menyatakan ada masalah dengan salah satu pelanggan mereka. James harus pergi untuk sementara waktu. Segera setelah kepergiannya, Ethan merasa tidak enak badan dan kehilangan kesadaran. Ketika James kembali, dia melihat Ethan tergeletak di lantai dan apartemennya berantakan. Untungnya Ethan sadar sebelum polisi tiba, dia mengatakan kepada petugas bahwa para perampok telah mencuri semua uang dan barang elektroniknya. Satu-satunya pertanyaan yang diajukan detektif adalah apakah Ethan menyentuh apapun di atas meja setelah James pergi? Ketika dia mendengar jawaban negatif, dia langsung menangkap James. Kamu tahu nggak kenapa? Ada es batu di dalam gelas-gelas di atas meja. Jika itu adalah minuman yang sama dengan yang diminum teman-temannya sebelum James pergi, esnya pasti sudah mencair sejak lama. Ini berarti James memasukkan sesuatu ke dalam gelas Ethan untuk membuatnya pingsan, mengambil semua uang dan barang berharga, dan mengganti minumannya dengan yang baru sebelum polisi tiba. Luke memiliki seorang kakak laki-laki yang selalu menggodanya dengan menyebutkan perbedaan usia mereka. Ketika Luke akhirnya masuk sekolah, dia berharap kakaknya tidak lagi memanggilnya kecil. Tapi ketika anak laki-laki itu pulang ke rumah setelah hari pertama sekolahnya, kakaknya mulai lagi. Sekolah dasar itu untuk bayi. Semua yang kamu pelajari sangat mudah. Kemudian Luke memutuskan untuk memberi pelajaran kepada kakaknya. Baiklah, kalau gitu. Bagaimana kalau kamu memecahkan teka-teki yang diberikan guru kami hari ini? Kakak Luke setuju tanpa ragu-ragu. Jika kamu menghilangkan setengah dari angka ini, kamu nggak akan dapat apa-apa. Angka berapa ini? Bahkan setelah berpikir sejenak, kakak Luke tidak berhasil memecahkan teka-teki itu. Apakah kamu bisa? Angka itu adalah delapan. Hilangkan bagian atasnya dan kamu akan mendapatkan angka nol. Littlefield adalah sebuah desa kecil di mana orang-orang bahkan tidak pernah didenda karena parkir liar. Tapi suatu hari, sesuatu yang mengerikan terjadi di tempat yang tenang ini. Pak Rickardson, seorang petani kaya, tiba di kantor polisi. Dia bilang dua sapi terbaiknya hilang. Ada tiga orang tersangka. Masing-masing dari mereka harus menjawab satu pertanyaan. Apakah kamu mengambil hewan milik tetanggamu? Pak Anderson mengatakan, dia tidak ada hubungannya dengan hal itu karena dia dan Pak Rickardson memiliki bisnis yang sama dan tidak mau mengambil risiko atas kerja sama mereka. Bu Martinez menyatakan, dia telah tinggal di desa ini sejak lahir dan tidak akan merusak reputasinya hanya karena beberapa hewan. Pak Jones menjelaskan, karena keluarganya telah beternak babi selama berabad-abad, dia tidak punya alasan untuk mencuri sapi. Tapi polisi berhasil menemukan siapa penjahatnya. Apakah kamu juga menyadarinya? Pencurinya adalah Pak Jones. Gimana dia tahu ya bahwa yang dicuri adalah sapi? Gak ada yang memberitahunya spesies hewan yang hilang itu. Detektif Scratch dipanggil untuk menyelidiki sebuah kasus. Seorang wanita kaya telah menghilang dari rumahnya dan tidak ada yang bisa menemukannya. Detektif tersebut memiliki daftar tersangka dengan nama-nama berikut. Rooney, Messi, David, Chris, dan Amanda. Tapi ternyata penjahat itu adalah penggemar detektif Scratch. Jadi mereka memutuskan untuk menarik perhatiannya dengan meninggalkan catatan di lokasi yang berbeda. Catatan nomor 1 ada di drawing room atau ruang tamu. Catatan kedua ada di art room atau ruang seni. Catatan nomor 3 ada di vault atau lemari besi. Catatan keempat ada di ice cream room atau ruang es krim. Iya, wanita itu emang sekaya itu. Dan catatan nomor 5 ada di dining room atau ruang makan. Semua catatan itu memiliki pesan yang sama. Petunjuk yang kamu cari ada di tempat kamu menemukan catatan itu. Detektif Scratch tidak membutuhkan banyak waktu untuk mencari tahu apa maksud dari semua itu. Seberapa cepat kamu bisa melakukan hal yang sama? Orang di balik hilangnya wanita kaya itu adalah David. Kamu hanya perlu mengambil huruf pertama dari ruangan tempat catatan ditemukan. D-A-V-I-D Sebuah patung emas yang berharga hilang dari rumah Pak Brown. Dia mengundang seorang detektif swasta karena dia menduga salah satu kerabatnya adalah pencurinya. Masing-masing tersangka memberikan satu pernyataan tapi hanya tiga dari pernyataan tersebut yang benar. Dapatkah kamu mengetahui siapa pencurinya jika pernyataan-pernyataannya adalah sebagai berikut? Paman Jack Paman Jim mencuri patung itu. Bibi Mary Aku tidak melakukannya. Sepupu Stewart Itu bukan sepupu Margaret. Paman Jim Paman Jack berbohong ketika dia mengatakan bahwa aku yang melakukannya. Sepupu Margaret Bibi Mary mengatakan yang sebenarnya. Sepupu Margaret Sepupu Margaret adalah pencurinya. Pernyataan Bibi Mary Paman Jim dan sepupu Margaret adalah benar. Eric dikurung di sebuah ruangan dengan 19 orang lainnya. Masing-masing dari mereka dapat melihat seluruh ruangan dan semua orang di dalamnya tanpa menoleh atau bergerak dengan cara apapun. Untuk keluar dari ruangan itu Eric harus meletakkan sebuah apel sedemikian rupa hingga semua orang kecuali satu orang bisa melihatnya. Pria itu berhasil melakukannya. Dapatkah kamu mengetahui gimana dia melakukannya? Dia menaruh apel itu di atas kepala seseorang. Pintar! Dapatkah kamu menemukan emoji aneh dalam gambar ini? Ya, itu adalah yang tampak tidak bersahabat. Ia tidak tersenyum seperti yang lain. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!